Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Bersama saya Gokil Abid, Bajindul Vlog dan juga mas siapa? Mas Bintang Roki Mas Bintang Roki dari Karangrejo dan juga kameramen mas siapa? Mas Nur Abi Jadi di kesempatan kali ini aku langsung belajari 2 orang Tetapi dalam 2 orang tersebut itu gak 1 jam Dalam artian gini, aku fokus 1 jam disini Cuman yang calon yang belajar baru ikut mendampingi Jadi dapat ilmu 1 jam Masnya juga sebaliknya Masnya selesai kursus 1 jam Ganti masnya yang kameramen 1 jam Masnya yang 5 Jadi sama saja dengan 2 jam ya Bersel Gak keberatan ya Malah mantep ya Jadi di vlog kali ini aku fokus ingin membelajari Oke Mas Bintang Ini kontaknya Yang pertama kita belajar di kontak dulu Sama nolah ngerti arti ini KB ya? Apa ini? Apa arti ini? Sanggin kunci Nah Gitu kunci Buka Alarm Ini alarm Oke 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 Saat durungnya awaknya melakukan perjalanan Awaknya aku sudah mengenali mesin Apamanya sama ada mobil 2 bulan, 3 bulan gak tahu di gawe Merak-merak kok gak jalan itu bahaya Ya kan? Soalnya ini nyapo Kita buka Jadi mobilnya macam-macam bukaan jok ya Mas Buka joknya nolk ini Mas Kayak Buka kap kok buka jok Cuman buka kayak yang easer kan Nah Yang easer kan buka Yang warna putih? Oke Oke Pun Jadi kita pengenalan mesin dulu ya Mas Nah Pun sakit buka ya Enggak pun Endang bukaan Jadi seperti ini ya guys ya Misopora Aku sejauh Jadi Kita percuma Isah nyetir mobil Yang buka kap tok gak isah Jadi memang dasar isi Nah gini Mas Diincang kayak gini Ini kan nenek Lo bukaan ini Enggak nih tak Oke Pun saman buka Ini dipasang Oke Oke Jadi ini berupa mesinnya Mas ya Disini Adalah Minyak power steering Minyak setir Jadi Selama mobil Suwi gak digaimelaku Alangkah sebaiknya Setiap hari Kita harus rutin ngecek Ini minyak power steering Power steering fluid Minyak power steering Ya kan Terus ini Buzzer fluid Jadi ini Seperti Banyu Weeper Kan nenek logo ini loh Gendelo Air kan Ini Banyu Weeper Terus ini Ini minyak rem Jadi kan nenek Batas minimal Batas maksimal ya Jadi Nek mpomone Ini sampai kentean Sama nge-remu belum Kayak bisa Masuk Jadi kan Dorongannya rem Kan gaya Minyak remnya Terus ini Air radiator Ini 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 sampai Kesatan Jadi Air radiator Ini penting Ini Diisi Banyu Biasa Api Diisi Banyu Api Api Cuma Api Api Banyu putih Banyu putih Biasa Banyu putih Biasa Setiap Ati mana Dicek ya Sampai Kesatan Efeknya Mesin Panas Gak enak pendingin Molet Bongkar mesin total Ya Penting ya Oke Terus itu Penting mana Mas Ini adalah Kita Ngetes Oli Mesin Berhubung Kita mau Wismari Melaku Panas Jadi Nyembur Tapi Ini mau Nyar-nyaran Gak di game Laku Ketok Pirang Titik Berarti Minimal Berarti Nambah Oli Berarti Gak beres Mesinmu Bocor Mesinmu Beluk Kalem Standart Ini Maksimal Ya Paham Ya Oke Oke Jadi Sebelum Kita Menasih mesin Sebelum kita berjalan Apa yang perlu di cek Mas Apa yang perlu di cek Apa yang perlu di cek Apa yang perlu di cek Ya Dekan nasi mesin Ya Saat dulu ini mesin Makan Awalnya kudu ngecek mesin Apa ini aja yang di cek Hmm Ini Ya Ini gak Apa itu Power steering Power steering Terus Ini yang banjur radiator Banjur radiator Ini yang sama kan di tengah Itu dibuka Kalong ditambahin Ya Ini Ini Wipper Ini kagum ngecek oli Ini 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 Ayo Ayo Ini Sampai Tidak Kok bisa nih Ini bahaya Perjalanan Keren Keren Terus penting mana Aki ini Butuh perawatan mas Ya Jadi Aki kan Aki bahasa ini Jadi di ocak-ocak Batas minimal Batas maksimal kan Itu Kalong Banyu Aki Aki ini Benawet Ya Oke Puan paham Puan Oke Sekarang kita belajar yang bagian Interior Ini bagian mesin Wissaham Enak yang ditanya Puan Aman ya Enggak ada yang ditanyakan ya Sekarang kita masuk bagian dalam Oke guys Kita bagian mesin wissaham Kita pengenalan interior Oke Bye Oke Jadi gini Mas Bintang Kita udah masuk dalam mesin Jadi semua thumbnail ini Semen Tau gak? Betul Real gak tau? Betul Butuhmu ngertinya mana sih ya Oke Mas Jadi gini Ini Ini logonya orang Ini angin menuju ke kepala Oh enggak Jadi di arah airnya ini Berarti AC ini Memorannya kepala itu Oke Naik kesini Berarti Kepala sama kaki Jadi AC bisa menutup ke daerah kaki Nganyap ini kaki Di baraknya ini Oke Taham ya Taham Terus ini Ini logo ini kipas Kipas ini blower Oke Nah Ini low Ini low high Ini low dan high Rendah dan tinggi Maksimal Nah Satu ini Kipasnya rendah Matu ini ada kipasnya Anginnya ada angin kipasnya Tidak bisa nyep Nah Anjepnya ada kondi Anjepnya ada freon Nah ini freon Ini pendinginnya Setelan kulkas Pendinginnya Ya Ini kok setel wadam Ini kok gelo Berarti Dwingin Tapi anginnya Saitik Nah ini Banter Anginnya Oke Terus ini Ini logo buka tutup Angin luar Ini Angin sirkulasi khusus dalam Kan logo ini khusus di isort Anjepnya Ini Angin luar masuk ke dalam Ya Di model ini Angin luar masuk ke dalam Lalu fungsinya apa? Fungsinya ini Kalau kita milih seperti ini Ketika kita pakai AC Ditutupin semua Dan tidak kena berduk ya Ini yang ngetuk salah siji Mesti mulek-mulek Gak bakal mentuh Oh Ya Nah Ini fungsinya Gak sirkulasi ini Tengok-tengok Lalu Ini yang ngerap Ini yang ngetuk Ayaman Oh Pintik ayam Ya ayam Melebut untuk ngeru Oke Ya paham ya Oke Di tombol azad Tombol azad ini digunakan Yang mau di Posisi Awak parkir di tengah jalan ini Atau parkir yang ngerap Ini darurat Awak berendak untuk mandi Kita pakai azad Tapi ini kita Posisi berjalan Kita tidak boleh pakai azad Ya kan Khusus orang-orang Berkepentingan Yang butuh pelawih cepat Azad gak apa-apa Oke Setelah itu Bos Ini Bos Halo Halo Ken Yuk Ini Audio Audio ini semua Kabe musik Kabe Tahan Kabe Terus Ini tombol Kiri kanan Ini tombol jendela Kita nyalain ya Caranya nyalain Masukkan Masukkan Di pitak satu Ini Kan jadi kunci gulu Pitaknya Nah Sampai kunci gulunya aman Lah Mari jika nge Ojo langsung di stutter Biarkan standby Kak Ketang berapa detik Tujuannya apa Aliran listrik Dari aki ke seluruh mesin Itu ben Terpenuhi Ini merokok langsung ke stutter Kontret Tahan ya Tahan ya Dan di jarno Sampai mengerti logo ini apa Lap Lap apa Logo ini Logo ini Ini Kambarnya wang lunggo Serempang sabuk Oke Terus Yang ini Logo ini baterai Yang ini Ini logo ini hand rim Yang tanda seru Teg Logo hand rim oke, coba kita nyalain lah, caranya nyalain oke si kamu ini dah dicul nih kamu ini gak usah gak perlu gas semua mobil nyala ini gak perlu gas ya lalu kamu ini mesin bisa makan tapi kok stator terus akhirnya gak mau loyo tapi ini bisa makan juga coba paham oke secara nyalain ini dinyalainnya entah itu mobil bensin, mobil solar di diam aja gak usah kesusunnya stator oke stator, cuma nilai mesin nah ini bisa makan cking, 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 cking dan dicul di kontaknya aja dituknya, ini dituknya gerak aki nih ini tersisa oke, paham? ini ditutupnya kan mas dari sini aman ya? aman ini gaya wiper ini gaya nyaput ini gaya ini gaya ini gaya bisa gaya ini gaya rendah ini gaya rendah nih ini gaya melakuknya ini gaya ini gaya ini gaya di lampu kota kan lu guni lampu pancaran sinar lampu kota ini gaya ini gaya oke kita masih belajar interior ya gejah tunggu selanjutnya gimana gaya ini ini gaya alem gaya sakit gaya bentuk bentuk di dapak mas gimana mas? mudah dipahami piye, saya menulis dimasukkan menurut saya, cara membelajari saya bagaimana cara saya simple kan simple, seru tidak sesusah yang saya bayangkan nyetir mobil ya belum bisa sama sekali dan ini sudah mulai masuk di perjalanan ya mas jadi belajar mesin, oke interior pengenalan terus pengenalan transisi pengenalan kita kudu minggir, kudu lurus seperti itu oke baru pertama kali ya masuk jalannya iya, biasanya ada lapangan tidak ya, cul tidak usah dikoplank, cul semakin dikoplank, semakin gelendir cul, tidak usah main gas cul, cul nah, oke nah, ini ini koplank koplank, rem set, rem set, set, oke oke tidak usah, tidak usah karena kita mulai merokan oke, jalannya remnya dikoplank nah, remnya tidak dikoplank ya percuma, tidak usah mengaku masih koplank kubuka oke paham ya, ini posisi medun jangan dikoplank dikoplank, dikoplank dikoplank, terus direm oke